Pendekar Binal Jilid 3. Setelah meninggalkan kenai arak tadi dengan diikuti si pemuda muka pucat, lelaki Rudin tadi terus menyusuri jalan batu satu-satunya itu. Setiba di ujung jalan sana, si pemuda cepat menyusulnya dan menyapa dengan suara tertahan, Yanto Aya, bukan? Lelaki itu memang betul yang lemtian adanya. Tanpa menoleh ia menjawab, apakah kau ini suruhan Kang Jite? Benar, jawab pemuda pucat itu, hamba Kang Him, kacung pribadi Kang Jia. Mengapa baru sekarang kau tiba di sini mendadak yang lemtian menoleh dan menegur dengan bengis? Sorot matanya yang tajam bagai berkelebatnya kilat di malam gelap itu membuat pemuda yang bernama Kang Him itu bergidi. Hamba, hamba khawatir dikuntit musuh, terpaksa, terpaksa menempuh perjalanan waktu malam, tutur Kang Him dengan munduk-munduk. Apalagi, apalagi kepandayan hamba teramat rendah sehingga tidak mampu berjalan cepat. Sikap yang lemtian berubah rada tenang, sorot matanya berubah guram pula, katanya, Kong Coo kalian mengirim berita padaku dan mintaku tunggu dia di sini tanpa menjelaskan sebabmu sebabnya. Tapi ku yakin pasti menyangkut satu urusan maha penting dan gawat, sebenarnya apa persoalannya? Entah sebab apa mendadak Kong Coo memulangkan semua kawan hamba, Hanya hamba seorang yang disuruh tinggal, kemudian hamba diperintahkan ke sini menemui Yanto Aya untuk memohon Yanto Aya memapak Kong Coo kami di jalan lama itu, konon ada urusan penting akan dibicarakan berhadapan nanti. Melihat gelagatnya, agaknya Kong Coo kami ingin, ingin menghindari pencarian musuh dan sebagainya. Oh, masakah benar begitu yang lemtian tampak tergerak perasaannya? Mengapa tidak diakatakan padaku sebelumnya? Ai, tindak tanduk Kang Jite selalu ceroboh, padahal biarpun musuh tangguh bagaimanapun juga masakah kami bersaudara perlu takut padanya. Urcapan Yanto Aya memang tepat, ujar Kang Him. Sudah berapa lama Kong Coo kalian berangkat dari rumah tanya yang lemtian? Jika tiada halangan apa-apa, saat ini seyogianya sudah berada di tengah perjalanan kemari. Ai, mengapa tidak lebih gini kau datang ke sini? Ujar yang lemtian dengan membanting kaki. Apabila terjadi. Pada saat itulah tiba-tiba ada seorang berseru, Yan Tai Hiap. Yan Tai Hiap, tertampaklah beberapa orang berlari datang, seorang paling depan tampak gesit dan tangkas, itulah dia simcong Piao Tau yang kecil-kecil cabai rawit itu. Yan Lem Tian berkerut kening, katanya dengan tak acuh, apakah kau ini Sim Gin Hang Chong Piao Tau, pemimpin umum dari Wiyuan, Tin Wan dan Leng Wan Piao Kiyok? Benar, itulah hamba adanya, jawab Sim Gin Hang sambil memberi hormat. Maaf, Yan Tai Hiap, tadi para kawan kami ternyata buta semua dan tidak mengenal Yan Tai Hiap. Hahaha Yan Lem Tian tertawa, tadi ku dengar mereka berbicara tentang penyair li tai pek dan ilmu pedang segala, aku menjadi geli dan dongkol pula. Karena itu aku sengaja mengakali beberapa peser duit mereka agar mereka kapok dan kelak tidak sembarangan membual. Ya, ya, mereka itu memang pantas mampus, berulang-ulang Sim Gin Hang mengiakan. Mendadak Yan Lem Tian berhenti tertawa dan bertanya dengan sikap kering, apakah kedatanganmu ingin menemui aku? Benar, kedatangan Wampual, hamba yang lebih muda, khusus ingin menemui Yan Tai Hiap, jawab Sim Gin Hang. Dari mana kau tahu aku berada di sini? Tanya Yan Lem Tian bengis. Sebenarnya Wampual sedang menghadapi jalan buntu, syukur mendapat petunjuk seorang locian pual, tokoh angkatan tua, katanya dalam dua hari ini Yan Tai Hiap pasti akan menunggu seseorang di sini, makanya Wampual cepat menyusul ke sini. Oh, rupanya gara-gara si setan pemabukan itu, ujar Yan Lem Tian dengan tersenyum. Waktu ia berpaling, ia menjadi geli ketika dilihatnya Louis Lotoa berdiri di sana dengan lesu sambil menjinjing sepotong pedang kutung karatan tadi, dengan tertawa ia lantas menegurnya, ku kira kau pasti penasaran atas kejadian tadi, bukan? Sesungguhnya Wampual, pedang itu ku beli. Belum habis Louis Lotoa menyatakan rasa penyesalannya, segera Sim Gin Hang membentaknya, lebih baik tutup mulutmu dan jangan bikin malu. Masakah kau tidak tahu bahwa tanpa memegang pedang juga Yan Tai Hiap lebih liai daripada menggunakan pedang karatan itu? Biarpun besitwa atau benda apapun, asalkan dipegang Yan Tai Hiap pasti juga berubah menjadi senjata yang ampuh dan mahatajam. Haha, sedemikian tinggi kau mengumpak diriku, tentu kau ingin minta tolong sesuatu padaku, ucap Yan Lam Tian dengan tertawa. Harap Yan Tai Hiap maklum, jawab Sim Gin Hang dengan hormat, apapun juga Yan Tai Hiap pasti tahu. Soalnya Wampual baru menerima tawaran suatu partai barang yang sukar dinilai harganya, sebenarnya transaksi ini sangat dirahasiakan dan akan kami kawal secara diam-diam. Tapi entah mengapa, tahu-tahu berita ini dapat didengar oleh kawanan Capji Susio. Secara belak-belakan mereka mengirim kartu nama dan menyatakan akan merampas barang kawalan kami itu. Tentu saja kami menjadi khawatir, sebab kami cukup tahu diri dan merasa bukan tandingan kawanan bandit Capji Susio itu dan dengan sendirinya pula kami tidak berani melanjutkan pengawalan tersebut. Jadi maksudmu hendak minta ku bantu Piao Kiok, perusahaan pengawalan, kalian, begitu tanya Yan Lam Tian. Ah, mana ku berani, jawab Sim Gin Hang takut-takut hanya saja Wampual mendapat tahu bahwa Yan Tai Hiap bakal berada di sini, maka sengaja ku janji bertemu dengan kawanan Capji Susio di sekitar sini, asalkan Loh Chiampo Su ditampil sejenak dan memberi pesan beberapa patah kata, maka Wampo yakin biarpun Capji Susio mempunyai nyali sebesar gajah juga takkan berani mengusik barang kawalan kami itu. Jika kau tidak mampu mengawal barang orang, mengapa kau terima saja tawaran orang tanya Yan Lam Tian? Ya, Wampo memang pantas mampus, jawab Sim Gin Hang dengan menunduk, mohon Yan Tai Hiap suka. Kawanan Capji Susio sudah lama terkenal jahat, jika jejak mereka tidak tersembunyi tentu sudah lama ku tumpas mereka, sebenarnya urusan ini aku tidak ingin ikut campur. Terima kasih lebih dulu, tukas Sim Gin Hang. Jangan terburu berterima kasih dulu, ujar Yan Lam Tian. Walaupun aku ingin membantumu, namun saat ini aku sendiri ada urusan penting yang perlu ku selesaikan dan waktu sudah mendesak, habis berkata segera ia hendak melangkah pergi. Mohon Yan Tai Hiap tunggu sejenak, cepat Sim Gin Hang berseru sambil memberi tanda, segera Ciloji mengaturkan sebuah peti, ketika peti itu dibuka, isinya ternyata emas murni yang berkemiluan. Dengan hormat Sim Gin Hang lantas menambahkan pula, sudah lama Yan Tai Hiap terkenal bertangan terbuka, sebab itu kami mengaturkan. Hahaha Yan Lam Tian terbahak-bahak. Mendadak ia berkata dengan ketus, Sim Gin Hang, biarpun sekarang kau menumpuk emas murni setinggi gunung di depanku juga takkan menghalangi waktu pertemuanku dengan Kang Ji Tegu, habis ini ia menepuk bahu Kang Him dan membentak, nah, aku berangkat lebih dulu, kau harus segera menyusul ke sana. Lenyap suara ucapannya itu, tahu-tahu orangnya juga sudah melayang jauh ke sana. Seketika wajah Sim Gin Hang menjadi pucat karena usahanya gagal. Cilo Jai mengomel sendirian, orang ini sungguh aneh, beberapa tahil perak dia sengaja menipu, tapi ketika disodorkan emas murni satu peti penuh dia justru menolak. Cuaca remang-remang. Di tengah cuaca senja sunyi itu, berkelebatnya bayangan Yan Lam Tian, hampir sukar diikuti oleh pandangan orang awam. Di jalanan lama yang penuh semak rumput belaka itu sunyi senyap, bulan sabit sudah menongol di ufuk timur, cahaya remang-remang ini semakin menambah suramnya suasana yang lelap ini. Bayangan Yan Lam Tian masih terus meluncur ke depan dan tiada sesuatu yang dilihatnya, ia bergumam sendiri, aneh, Kang Ji Tegu sudah dalam perjalanan, mengapa tak terdengar? Pada saat itulah mendadak dua titik hitam berkelebat melayang ke sana, remang-remang kelihatan seekor burung walet sedang dikejar seekor alap-alap. Tampaknya burung walet itu sudah kepayahan, terbangnya rendah dan jelas sukar lolos dari cengkeraman alap-alap itu. Yan Lam Tian merasa penasaran, bentaknya, kurang ajar, kau pun tiada ubahnya seperti manusia jahat yang suka menindas yang kecil, serentak tubuhnya terus meleset ke depan laksana anak panah cepatnya dan menyampuk alap-alap ganas itu. Tapi sekali berkelebat, tahu-tahu Yan Lam Tian menubruk tempat kosong, sebaliknya lantas terdengar suara mencuit si burung walet, nyata walet itu telah tercengkeram oleh cakar alap-alap. Kurang ajar. Masakah kau mampu lolos dari tanganku lagi? Bentak Yan Lam Tian dengan gusar sambil menubruk maju pula, sekali hantam dari jauh, kontan burung alap-alap yang sudah mulai melayang ke udara itu terjungkal ke bawah oleh angin pukulan yang dirasat. Sekali merup Yan Lam Tian tangkap tubuh alap-alap yang terjungkal ke bawah itu, ia berhasil menyelamatkan burung walet yang kecil itu dari cengkeraman elang alap-alap. Namun walet itu kecil lagi lemah dan sudah terluka parah sehingga tidak sanggup terbang lagi. Walet sayang, kau takkan mati, jangan khawatir. Gumam Yan Lam Tian sambil duduk di tanah rumput, ia memberi obat luka pada burung walet itu. Obat luka dari pendekar besar itu sudah tentu sangat mujarab. Dengan perlahan Yan Lam Tian mengelus-elus walet itu, sejenak kemudian barulah ia lepaskan burung itu dan terbanglah pergi dengan bebas. Sementara itu burung alap-alap tadi sudah diremas mati oleh Yan Lam Tian. Hahaha Yan Lam Tian tertawa puas. Beribu tahi lemas murni tak dapat menunda waktuku, tapi untuk menolong jiwa seekor walet kecil ternyata dapat menahan perjalananku. Setelah tertawa puas, kembali ia melayang ke depan dengan ginkangnya yang tinggi. Tidak lama kemudian, sekonyong-konyong terdengar berkumandangnya suara tangisan bayi dari kejauhan. Hi, jangan-jangan Kang Jite sudah mempunyai anak Gumam Yan Lam Tian dengan girang. Dia melesat terlebih kencang menuju ke arah suara tangisan bayi itu. Maka tidak lama kemudian dapatlah dia melihat keadaan yang mengerikan, mayat yang bergelimpangan serta jenazah Kang Hang yang berlumuran darah. Yan Lam Tian menjerit terus menubruk ke sana, ia mendekat mayat Kang Hang dengan perasaan remuk redam. Sepergenya Yan Lam Tian tadi disesul oleh berangkatnya Kang Him, Sin Gin Hang ternyata masih berdiri mematung di tempatnya. Dengan rasa khawatir Cilo Ji coba bertanya kepada pemimpinnya itu, menurut kartu kawanan Cap Ji Sisio, bilakah mereka akan menemui Chong Piao Tau? Senja hari ini, jawab Sin Gin Hang. Jadi petang nanti Cilo Ji menegas dengan gentar. Di, di mana? Di jalan depan sana. Berapa, berapa orang di antara mereka yang akan datang? Yang menandatangani kartu mereka adalah Hak Dian, Susin, Hyanko dan Ging Hek. Jadi, jadi si ayam, babi, kera dan anjing akan tampil sekaligus? Wah, Chong Piao Tau, kukira, kukira lebih baik kita pergi saja, kita hanya beberapa orang ini, mungkin, mungkin. Hektometer, jika perlu kalian boleh saja pergi, dengusin Ging Hong. Tapi engkau, Chong Piao Tau, pemilik barang telah mempercayakan harta bendanya padaku, mana boleh aku mengelakan kewajiban, kalian, Sin Gin Hang tidak melanjutkan, tanpa menoleh ia terus melangkah ke depan sana. Chong Piao Tau, seru Cilo Ji sambil memburu, tapi baru dua-tiga langkah sudah lantas berhenti. Bagaimana? Kau tidak ikut tanya Lui Loto A. Lui Loto A, jawab Cilo Ji dengan suara tertahan. Biarkan dia berjuang sendiri sesuai tugasnya, buat apa kita ikut mengantarkan hoa? Lui Loto A menjadi gulsar, dan beratnya, keparat, binatang kau, dasar pengecut, tidak nanti aku Lui Siao HOU juga penakut seperti dirimu. Baik, baik aku memang pengecut, silakan engkau menjadi pahlawan, ujar Cilo Ji sambil menyeringai. Keparat, baru sekarang ku kenal benar-benar kalian, damprat Lui Loto A atau Lui Siao HOU, sambil memaki ia pun menyusul ke arah Seng Chong Piao Tau, Sim Gin Hong. Sim Gin Hong sedang melangkah ke depan dengan perlahan, menuju ke ladang belukar yang sunyi di tengah remang maghrib. Langkahnya yang gesit tenteng kini berubah menjadi berat seakan-akan kakinya diganduli benda beratus-ratus kati. Ketika mendengar suara tindakan orang dari belakang, tanpa menoleh ia lantas bertanya, apakah ini Lui Siao HOU? Benar, Chong Piao Tau, jawab Lui Loto A. Memang sudah kuduga hanya kau seorang saja yang akan menyusul kemari. Dengan ucapan Chong Piao Tau ini, biarpun mati aku pun relak. Meski Lui Siao HOU adalah orang bodoh, tapi sekali-kali bukan manusia pengecut dan binatang yang tidak tahu budi. Cuma Chong Piao Tau engkau, engkau sekali ini. Apakah kau heran karena aku tidak mengajak sahabat-sahabatku yang lain? Ya, begitulah, jawab Lui Loto A. Kawanan Ket Ji Siao itu masing-masing memiliki ilmu saktinya sendiri-sendiri, jarang di antara kawan-kawan kangung kita yang mampu mengalahkan mereka. Jika kuajak teman, sudah tentu mereka akan hadir mengingat jiwa setia kawan mereka, tapi apakah aku tega membuat susah kawan sendiri dan mengorbankan jiwa mereka secara sia-sia? Chong Piao Tau tetap Chong Piao Tau, jiwamu yang luar sungguh membuatku tunduk benar-benar, ujar Lui Loto A. Sekalipun aku Lui Siao HOU memiliki kepandayan setinggi Chong Piao Tau juga tidak mungkin mampu menjabat pemimpin umum dari gabungan tiga buah Piao Kiok besar, aku, belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong. Ada anjing menggonggong atau lebih tepat mengaung bulan di waktu malam di tengah ladang belukar sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, yang aneh adalah suara aman anjing ini lain daripada yang lain, suara gonggongan anjing ini mengandung rasa yang aneh dan menyeramkan. Seketika air muka Lui Loto A berubah, katanya tergegap, jangan-jangan, jangan-jangan. Belum habis ucapannya, serem tak suara anjing menggonggong berjangkit di kota kecil tadi, sahut-menyahut akibat tauman anjing pertama tadi. Betapapun besarnya Lui Lui Loto A tidak urung juga rada gemetar, tapi ketika dilihatnya sikap Seng Chong Piao Tau tidak gentar sedikit pun, mau tak mau ia pun menjadi tebah, katanya dengan menyeringai, tampaknya kawanan Cap Jisyo ini memang rada-rada aneh. Gerombolan Cap Jisyo itu memang suka berbuat aneh-aneh dan menggoda untuk membuat dijeri lawannya, kata Seng Gin Hong. Kalau kita juga kena digertak berarti kita sudah patah semangat lebih dulu. Tidak, aku tidak takut, Chong Piao Tau, seru Lui Siau H.O.U. sambil membusungkan dada. Pengecutlah orang yang takut, anak kura-kura kalau takut. Meski di mulut menyatakan tidak takut, namun sesungguhnya hatinya kebat-kebit, suaranya juga rada keber. Di malam sungi, di tengah ladang beluka rauman anjing yang mirip orang menangis dan seperti serigala menyalak memang menggetar sukma. Segera Seng Gin Hong mengangkat tangan memberi hormat dan berseru lantang, silakan Cap Jisyo perlihatkan diri. Seng Gin Hong sudah datang berkunjung. Biarpun tubuhnya kurus kecil, tapi suaranya lantang keras menembus suara gonggongan anjing yang sahut-menyahut dengan riuhnya itu. Di tengah cuaca remang-remang sekonyong-konyong meloncat keluar segulung bayangan hitam yang menyerupai seorang penunggang kuda. Waktu Seng Gin Hong mengamati lebih teliti, kiranya seekor kera besar berbulu kuning menunggang seekor anjing dengan siungnya yang menyeringai seram. Anjing itu sangat besar, yaitu anjing serigala atau anjing herder, gembala, menurut istilah sekarang. Kera berbulu kuning emas itu pun aneh, matanya merah memancarkan sinar yang menyeramkan. Anjing dan kera itu seakan-akan bukan makhluk di dunia ini, tapi seperti siluman yang datang dari akhirat. Dengan tegak tak gentar Seng Gin Hong mengikuti datangnya si kera menunggang anjing itu. Sesudah dekat, mendadak kera itu bersuara mencuit sambil menyodorkan sebuah to. Seng Gin Hong menjengek, sungguh bagus anjing sakti menyambut tamu dan kera ajaib menyuguh buah. Tapi yang ingin kutemui adalah manusianya dari Cap Jisusyo dan bukan kawanan binatang ini. Kera bulu emas itu seperti paham ucapan manusia, cilid, sambil bersuara mendadak ia berjumpalitan di atas punggung anjing tunggangannya itu, tiba-tiba tangannya sudah membentang sehelai kain putih dengan tulisan, jika kau berani makan ini, tentu ada orang yang akan menemuimu. Hektometer, kalau Cap Jisusyo hanya kawanan tikus yang cuma pintar menakut-nakuti orang, tentu orang sisim takkan datang ke sini, jengek Sim Gin Hong pula, apapun juga Sim Gin Hong percaya penuh pada kalian, biarpun racun juga akan kumakan. Baru saja ia hendak menerima buah to yang disodorkan si kera tadi, tak terduga mendadak Louis Yauhau menyerobot maju, buah to itu disambernya terus dilalap habis ke dalam perut, katanya, makan to gratis, kalau tidak maukan bodoh. Serentak terdengarlah seorang tertawa seram dan menanggapi, bagus. Pantas Semam Piao Kio dapat berjalan lancar di utara dan selatan sungai, yang C, buktinya di dalam perusahaannya memang tidak sedikit laki-laki berani mati, berbareng beberapa bayangan orang lantas muncul. Kalau perawatan Sim Gin Hong sudah terhitung kurus kecil, maka kini orang yang muncul paling depan ternyata jauh lebih kurus kecil daripada Cong Piao tahu gabungan tiga perusahaan pengawalan itu. Jubah yang dipakai orang kerdil ini berwarna emas mengkilat, mukanya tirus, yakni tulang pipi menonjol dan janggutnya runcing, tapi kedua matanya merah membara, mulutnya lebar, waktu tertawa ujung mulutnya hampir melebar sampai di pangkal telinga. Kalau tiga bagian masih mirip manusia, maka orang ini tujuh bagian lebih menyerupai monyet. Enam tujuh pengikutnya lagi berseragam hitam pula, hanya kelihatan mati mereka yang berkedip mirip mati setan. Yang datang ini apakah? Belum sempat Sim Gin Hong menegur, si kerdil berjubah emas itu sudah memotong, dari bentuk kami, sekali pandang saja tentu kau tahu melambangkan apa kami ini, jadi tidak perlu kujelaskan lagi bukan? Ya, cuma Cai He, aku yang rendah, heran mengapa di antara kalian tiada terdapat Hek Dian Kun dan Susin Hek Ujar Sim Gin Hong. Oh, kedua kawan kami itu sedang melakukan jual beli yang lain, memangnya kau anggap tidak cukup kehadiran kami ini. Soalnya orang Susin sudah sengaja datang dan tidak berpikir untuk pulang dengan hidup, maka ku harap bisa melihat wajah asli dari kedua belas lambang binatang yang termaskur ini. Kalau sekarang jumlah yang hadir ternyata kurang lengkap, betapapun aku rada menyesal. Hehe, ku taunya limu tidak kecil, tak taunya mulutmu juga cukup tajam, Ujar Sikera dengan menyeringai. Yang harus disayangkan adalah kedudukanmu sebagai Cong Piau Tau yang kau capai dengan susah payah ini, jika kau harus mati begitu saja apakah kau tidak penasaran? Kedatanganku ini bukan untuk mengadu lidah dengangmu, bentak Sim Gin Hong ketus. Memangnya kau ingin berkelahi tanya Kim Go An Sing, Sikera Mas. Benar, jawab Sim Gin Hong. Kalau orang susim ini menang, ku harap kalian membatalkan niat mengincar barang kawalanku. Kalau kalah selah Kim Go An Sing, akankah serahkan barang kawalanku? Hahaha Sim Gin Hong tertawa, partai barang yang kalian incar itu sudah diantar ke tempat tujuan oleh wakilku Song Teg Yang, kedatanganku ini hanya sekadar memenuhi janji saja. Oh, begitukah Kim Go An Sing menegas. Tiba-tiba ia memanggil Hek Kau Sing, si anjing hitam, yang segera menyerahkan sebuah kotak kecil. Waktu kotak itu dibuka, dengan suara dingin Kim Go An Sing berkata, silakan Sim Cong Piao Tau memeriksa apa isi peti ini. Waktu Sim Gin Hong melongok sekejap ke dalam peti yang disodorkan itu, seketika ia kaget, mukanya menjadi pucat. Ternyata isi peti itu adalah kepala Song Teg Yang yang disebut sebagai wakilnya tadi. Kalian, kalian telah, Sim Gin Hong tidak sanggup lagi menyambung ucapannya. Hehehe Kim Go An Sing terkekek-kekek. Jika capji sisyo mudah ditipu orang, tentu orang kangung juga takkan kepala pusing bila terbentur kami. Bicara terus terang, harta benda kawalan kalian itu sudah jatuh di tangan kami. Kedatangan kami ini hanya ingin mencabut nyawamu. Habis ini ia memberi tanda kepada begundalnya dan berseru, maju semua. Sekali ia bersuit, mendagak kera bulu emas itu melompat ke udara terus menubruk ke arah Sim Gin Hong, jarinya secepat kilat mencolok kedua mat musuh. Sedangkan anjing gembala yang besar tadi terus mengaum dan menubruk Louis Yau H.O.U. Tidak kepalang kaget Louis Yau H.O.U., cepat ia mengelap. Tak terduga gerakan anjing besar itu sangat gesit, sekali tubruk luput, segera memutar balik dan menerjang lagi. Sekali ini Louis Yau H.O.U. tidak mampu menghindar, ia tertubruk jatuh, dilihatnya sebaris gigi putih tajam menerkam ke tenggorokannya. Dengan mati-matian Louis Yau H.O.U. menahan dagu anjing, terjadilah pergulatan maut antara manusia dan anjing itu, anjingnya mengaum buas, Louis Yau H.O.U. juga mengerang murka seperti binatang. Di sebelah lain Sim Gin Hong juga sudah balas menyerang beberapa kali, tapi si kera bulu emas ternyata sangat gesit, jarinya senantiasa mengincar kedua biji mat celawannya. Hehehe, tak kusangka para jago kawal Semuan Piawokiok juga kewalahan menghadapi dua ekor binatang saja, jengekin go anjing. Belum lenyap suaranya, mendadak terlihat Sim Gin Hong merabap pinggangnya, seutas cambuk panjang terbuat dari untiran peak lantas menyebet, kontan kera bulu emas tadi dipaksa melompat mundur. Lari ke mana bentak Sim Gin Hong? Berpuluh-puluh bintik perak seketika berhamburan, sebagian menuju kera bulu emas itu, tapi sebagian besar menyerang anjing gembala tadi untuk menolong Lui Lotoa. Betapapun cerdik dan gesitnya, kera tetap binatang, mana mampu menghindari sambitan senjata rahasia maut dari pimpinan besar gabungan tiga Piawokiok termasuhur itu. Kontan kera bulu emas itu menguik dan roboh binasa. Tapi pada saat lain Kim Go An Sing dan He Kau Sing, si binatang lambang kera dan lambang anjing hitam beserta anak buahnya juga lantas menubruk tiba. Dalam keadaan demipian biarpun Sim Gin Hong memiliki tiga kepala dan enam tangan juga sukar menahan serbuan tujuh-delapan musuh sekaligus. Cepat Sim Gin Hong menjatuhkan diri sambil menggelinding ke samping, cambuknya berputar untuk membela diri, namun pihak musuh sudah di atas angin, mana dia mampu lolos lagi. Di sebelah sana anjing raksasa tadi juga berhasil menggigit enggorokan Lui Siau H.O.U. yang berdekatan dengan pundak, tapi Lui Siau H.O.U. tetap bertahan mati-matian, ia pun balas menggigit enggorokan anjing herdar yang ganas itu, seketika darah berceceran, satu orang dan seekor anjing sama bergelimang dalam genangan darah. Pada saat yang gawat itulah tiba-tiba terdengar suara bentakan menggelegar seseorang, begitu keras suara itu laksana bunyi geledek di tengah hari cerah, seorang mendadak melayang tiba laksana malaikat yang turun dari langit. Serasa runtok nyali semua orang oleh suara gertakan keras itu, seketika Kim Go An Sing dan He Kau Sing tertegun. Tertampaklah seorang laki-laki tinggi besar dengan rambut semrawut, sorot matanya tajam beringas dengan penuh rasa sedih dan murka cukup membuat orang merasa ngeri, apalagi sikapnya yang kering itu. Yang aneh adalah di punggung lelaki kekar itu ternyata menggendong seorang bayi. Dengan berlumuran darah simgin hang berteriak kegirangan, yang tai hiap datang. Apakah yang lemtian tanya Kim Go An Sing jari? Cap Jisusyo, saat kematian kalian sudah tiba kini bentak yang lemtian. Selamanya Cap Jisusyo tiada permusuhan apapun denganmu, mengapa engkau belum habis Kim Go An Sing bicara serentak yang lemtian sudah menerjang tiba? Salah seorang kawanan anjing hitam, yaitu yang berseragam hitam ketatadi yang pertama diterjangnya, sebisanya anjing hitam memapak dengan hantaman kedua tangannya. Belang-belang dua kali, dengan tepat hantamannya mengenai dada yang lemtian, tapi sedikitpun yang lemtian bergeming, sebaliknya tulang pergelangan tangan orang itu patah mentah-mentah, belum lagi dia sempat menjerit atau dadanya sudah kena dicengkeram yang lemtian. Dalam keadaan keperat sebisanya hekau sing itu berusaha melawan, sebelah kakinya hendak menendang. Tendangan ini sungguh nilai, sasarannya bagian selangkangan. Namun sekali gentak yang lemtian membuat hekau sing kehilangan imbangan badan, menyusul kakinya yang terangkat itu terpegang pula terus di betot. Kontan darah berhamburan, tubuh hekau sing itu terbesat menjadi dua. Kawanan anjing hitam yang lain menjadi murka dan kaget, berbareng mereka menerjang maju dengan meraung kalap. Sebenarnya ilmu silat beberapa orang itu masing-masing tidak tinggi, tapi enam orang mengerubut sekaligus menjadi repot juga untuk melayaninya. Namun yang lemtian laksana hari mau menerjang di tengah gerombolan domba saja, kedua potong mayat yang dibesetnya tadi digunakan sebagai senjata sehingga terjadilah hujan darah. Krek, beluk, kembali tiga orang seragam hitam direbohkan pula. Seorang lagi menjadi nekat dan menerjang mati-matian. Tapi sekali sabet, kembalian lemtian membuat lawannya tergeletak dengan tulang igarmuk seluruhnya. Seorang lain lagi menjadi ketakutan dan berusaha kabur. Namun di tengah gelak tertawanya yang lemtian, setengah mayat yang dipegangnya itu terus disambitkan, beluk, dengan tepat punggung orang yang sedang kabur itu tertumbuk, orang itu masih sempat lari beberapa langkah lagi ke depan, habis itu setengah badan atas lantas roboh ke belakang dan kakinya masih melangkah ke depan, kiranya tulang punggung orang itu tertumbuk patah, akhirnya roboh binasa. Sisa lagi seorang terakhir melihat yang lemtian rada meleng, mendadak ia menubruk ke belakangnya, sasarannya adalah bayi yang digendong yang lemtian, kalau bayi dapat direbut tentu dapat pula digunakan sebagai sandera. Tak tersangka punggung yang lemtian seperti bermata juga, mendadak ia membentak, berdiri. Seketika orang itu berdiri mematung karena gertakan itu, sedangkan sisa setengah potong mayat yang dipegang yang lemtian lantas mengepluk kepalanya. Di tengah berhamburnya darah dan daging, orang itu sudah telanjur ketakutan sehingga lupa untuk menghindar, ia terpantek mentah-mentah di tempat berdirinya sehingga tubuhnya seakan-akan mengkeret separuh. Sim Gin Hang sampai merinding menyaksikan semua kejadian itu. Kim Go An Sing yang biasanya membunuh orang tak terhitung lagi banyaknya kini juga melenggong oleh kelihayan yang lemtian. Apakah masih perlu kuturung tangan padamu bentak yang lemtian? Mengapa, mengapa engkau memusuhi ka? Kim Go An Sing ingin penjelasan. Mengapa? Hektometer, apakah kalian tidak tahu hubungan persaudaraan antara diriku dengan Kang Hang? Yang mentah yang lemtian dengan murka. Oh, jadi kawanku si babi dan Kim Go An Sing tergegap jari. Hektometer, kalau kawan-kawanmu itu sudah mampus, untuk apa kau hidup sendirian? Serahkan nyawamu baru habis ucapannya. Segera pula yang lemtian menubruk maju dan jari tangannya yang keras laksana baja mencengkeram dada lawan. Kim Go An Sing, si binatang kera emas itu ternyata tidak mengelak dan juga tidak melawan sama sekali. Ketika cengkeraman yang lemtian diperkeras, seketika jari-jarinya menancap ke dalam daging Kim Go An Sing. Tapi Kim Go An Sing masih tetap berdiri tanpa merintih sedikitpun. Hektometer, tak nyana tubuhmu meski kecil ternyata juga seorang laki-laki, kata yang lemtian. Jika dalam keadaan biasa dapatlah kuampuni jiwamu, tapi sekarang... Hektometer, apa yang akan kau katakan lagi? Mendadak Kim Go An Sing menengadah dan tertawa seperti orang gila, lalu berkata, Walaupun tubuhmu gede, tapi kau pun belum terhitung seorang lelaki sejati. Dalam keadaan demikian, andaikan Kim Go An Sing mencaci maki yang lemtian dengan kata-kata kotor dan rendah apapun juga dapat dimengerti, namun dia justru menista bahwa yang lemtian bukan seorang lelaki sejati, betapapun makian ini membuat pendekar besar itu melengat. Hektometer, selama hidupku ini, setiap tindakan ku rasanya dapat ku pertanggung jawabkan kepada dunia dan akhirat, sudah tentu banyak juga orang yang mencaci maki diriku, tapi antara baik dan jahat memang tidak mungkin berdiri bersama, maka makian apapun yang kau lontarkan padaku tidak menjadi soal bagiku. Namun apa yang kau katakan sekarang perlu juga diketahui apa dasarnya, coba jelaskan. Kalau tidak dapat membedakan antara benar dan salah, tidak tahu memisahkan antara budi dan benci, apakah orang demikian dapat dianggap sebagai lelaki sejati? Hektometer, memangnya aku. Belum sempat yang lemtian melampiaskan suaranya yang murka itu, dengan suara keras Kim Go An Sing lantas memotongnya, jika engkau adalah manusia yang tahu membedakan antara yang benar dan salah, maka engkau tidak layak membunuh diriku? Mengapa tidak layak membunuhmu? Tanya yang lemtian penasaran.